what's up guys welcome back to garasus 19 hari ini gue mau ngebahas dina club style yang hedon banget let's go nah ini dia dina nya proyek ini seperti lo bisa lihat ini dina club style yang bener-bener performance ini nggak main-main bro ownernya temen gua customer gua Sultan Balikpapan Mr. Rian Nyirwan kalau lo suka dunia rally lo pasti nggak asing dengan nama-nama ini ya dia pembalap rally nasional yang berprestasi Oke emm proyek ini proyek Collapse gua dengan Prostock Mas Dwi Gareng jadi gua di sini gua untuk bagian aksesoris dan custom parts nya itu dipegang sama garasus 19 dan untuk bagian engine nya itu kita kasih expertise nya Mas Dwi Gareng and then untuk custom paint job nya seperti biasa Brong custom painting kita bahas mulai dari bagian depan dulu ya dari fairing kaki-kaki ke bawah basic motor ini dina superglide 2002 seperti yang lo bisa lihat ini motor dari semuanya kita cuman ambil bagian tanky itu masih OEM rear fender itu OEM dan frame sisanya semua ganti total kita mulai dulu dari front-end untuk bagian handlebar kita pakai Krauss 10 inch kickback seperti biasa kita pakai flybar lalu triple-tree dina moto by Cosmoto suspension upside-down Olinz untuk bagian braking system nya kita pakai Behringer kalipernya Behringer 108 disc brake nya pun juga Behringer brakes untuk pelet sama seperti kalau lu nonton Street Bob M8 di episode yang sebelumnya nah ini peletnya sama OEM nya Roadster Sportster tahun 2018 up untuk bagian fairing nya ini full set kit fairing FXR dari Big Bear Chopper mulai dari windshield fairing sampai lower fairing ini semuanya Big Bear Chopper seperti yang tadi gue mention yang punya nih orang balikpapan jadi dia pengen kasih ornamen dayak nya yang kita pasang di tanky ini kerjaan Rio Bronx nya dan salah satu yang paling spesial nih dari motor ini lu harus perhatiin mesinnya mesinnya ini 124 kubik untuk dina twin cam tahun 1999 sampai 2006 ini tipenya T124 long block black Edition dari SNS untuk karburatornya kebetulan karburator ya karburatornya pakai tipe shorty tipe G ininya covernya asli dari SNS karena mesinnya udah gede banget dengan kapasitasnya segitunya kita harus kita harus ganti transmisi transmisi itu menggunakan Baker driveline 6-speed nah satu lagi kita harus pakai high torque starter dari Terry yang 1,8 KW untuk exhaust nya kita pakai dari Fab 28 industry made in america tipenya yang black flies untuk bagian driveline kita juga upgrade semuanya sprocket depan kita menggunakan PBI 24 tooth untuk bagian belakang sprocketnya kita menggunakan cross moto 51 tooth dan kita menggunakan EKC 530 120 tipe yang paling tinggi yang 3D jadi warnanya itu memang dari sananya black and gold untuk bagian belakang karena gue pengen pakai ban lebar 180 dan kebetulan kan pelak ini kan memang lebarnya 4,5 jadi kita bisa pakai ban 180 tapi kita harus rubah swingarm nya swingarm nya ini kita pakai Brox aluminium alloy made in America juga suspension bagian belakang kita pakai black line dari Olinz yang tipenya HD 764 tingginya 13,5 inch adjustable untuk braking system bagian belakang kita tetap masih pakai Behringer 108 radial caliper tapi disc brake nya kita pakai yang ini ferodo 5 spoke 11,8 inch dari semuanya nih ini belum habis nih masih banyak banget parts-part yang kita harus bahas Behringer kita nggak cuman pakai di kaliper dan disc brake untuk masternya kita pakai Behringer dan untuk koplingnya dari kabel kita convert ke Hydraulic menggunakan Behringer juga untuk support mesinnya nih mesinnya kan gede banget jadi kita upgrade kanvas koplingnya menggunakan Barnet yang Kevlar terus udah gitu kita ganti dia from springnya menggunakan yang heavy duty jadi seharusnya performance nya luar biasa mungkin nggak semuanya tahu tapi untuk Dyna di tahun era 99 sampai 2004 karakter motornya itu kalau memang yang belum biasa pasti kerasa vibration itu geter banget jadi untuk men-support dengan engine yang seperti ini kita tambahin lagi yang pasti ya engine mountingnya lebih baik lu ganti baru jadi engine engine mounting itu baru menggunakan stabilizer mountingnya depan belakang gede lalu ditambah juga untuk stabilizer linknya di bagian atas mesin itu pakai yang gede banget jadi motor seharusnya dari awal gue ngebahas konsep ini motor ini bareng sama Rian Rian tuh cuman pada akhirnya ya Rian cuman bilang bro gue pengen motor gue keluar dari tempat lu udah kayak motor baru itu gua diskusilah sama Mas Gareng Mas gimana nih motor harus enak harus nyaman dipakai kita diskusi itu semua akhirnya kita putusin semua kabel 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 body semua kita ganti baru jadi karena ini motor udah tahun 2002 jadi kan kita nggak ada yang tahu tuh kabelnya ada yang rusak atau enggak gitu kan terus selama proses bangun motor ini gua belajar banyak banget dari Mas Gareng dia orang yang detail banget bener-bener safety bener-bener tahu lah apa yang dia lakukan jadi gua belajar banyak banget dari dia jadi disini seperti yang bisa lihat kita pakai speedometer speedometer motor gadget nah motor gadget ini banyak parsenya jadi disini ini switch ignition ini juga kita pakai motor gadget kiri-kanan kiri-kanan sampai send di n bar ini motor gadget ini spion juga motor gadget lalu sen belakang yang lu bisa lihat ini emblaze pin tipenya itu juga motor gadget dan untuk bisa mengkonekkan si motor gadget ini semua supaya lebih maksimal didukung dengan kabel-kabel yang baru untuk memperingkes lah istilahnya jadi kayak kabel kan banyak banget lalu kita bikin lebih simple kabel kabelnya kita menggunakan motor gadget M unit blue nah ini semua jadi dari send speedometer switch ignition itu semuanya masuk ke modul M unit blue ini untuk semua fungsi seperti kayak oil temperatur bensin terus send high beam headlight segala macam itu masuk jadi bisa ada apa namanya indikatornya di speedometer Oh ya untuk di bagian steering kita pakai in stabilizer juga mereknya GPR supaya motor dalam kondisi kencang tuh motor stabil banget seperti biasa stick seatnya juga pakai step-up dari seddleman untuk lampu bagian belakang rampu remnya kita pakai custom dynamics tempat plat nomor kita pakai kuryakin tipenya lay down curve kita juga pasangin oil oil pressure digital nah ini dari OEM nya Harley-Davidson Asus Moris dan untuk yang terakhir gripnya pakai moto gadget footpack shifter sama brake arm kita pakai produk dari MJK Kanada oh iya tadi gua ada yang ketinggalan modulnya Ignition modulnya udah kita upgrade juga pakai Dynotech berikutnya dengan harness kit coil dan kabel busi nah kemarin ini di tempat Mas Gareng sempat sudah naik mesin dino tapi bukan untuk dino tes jadi karena mesinnya kan baru perlu kayak mobil lu beli baru masih indrian mesin ini kita harus breaking in jadi di atas mesin dino kita taruh lalu dibiarkan jalan aja seperti itu pasti lo pengen denger suaranya kurang lebih kayak begini suaranya gokil banget udah pasti ini motor kenceng banget jadi gua penasaran banget sih nanti kalau misalkan udah bisa di Dynotech oke kayaknya semuanya udah kita bahas dari parts aksesoris kaki-kaki engine semuanya udah kita ceritain hari ini hari Selasa hari Kamis pagi motor ini udah kita kirim ke Tanjung Priuk untuk naik kapal dikirim ke Balikpapan by the time vlog ini tayang Pak Rian kayaknya motor lu baru sampai semoga lu suka semoga lu puas enjoy riding di Balikpapan oh iya sini deh kamera sebenernya ini gua pengen surprise ini sama Ichan gua ngobrolin sama dia karena sebenernya kan ini di bawahnya ini sebenernya tuh fuel gauge standarnya dia OEM tapi karena sudah ada di motor gadget jadi gua rasa nggak perlu akhirnya kita bikinin inisialnya nama anak-anak lu tiga anak kan CRC gitu seharusnya sih surprise tapi lu pasti udah lihat lah gitu kan oke kayaknya that's it for today I'll see you in Balikpapan thank you yaaahhh 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 yaaahhh